Hai semuanya, balik lagi sama aku Yeni Ravika Di video kali ini aku pengen coba makan di restoran Karbon Tempatnya ini ada di MD Place lantai 11 Untuk lokasinya dia ada di sebelahnya Animale Dan masih satu grup juga ya sama Animale Nah jadi Karbon ini adalah sebuah restoran Yang menyajikan hidangan autentik dari Meksiko dan juga Peru Dan restorannya ini masih tergolong baru ya Karena baru bukanya itu sekitar bulan Februari 2021 Tempatnya nggak terlalu luas ya Dan karena ini di lantai 11 Jadi kalian bisa dapat view kalau duduknya di sebelah jendela Buku menunya nggak ada gambarnya ya Cuma tulisan aja Kalau misalnya kalian bingung pengen pesen apa Kalian bisa lihat di Instagramnya Apa nggak kalian bisa juga ya tanya aja ke waiternya Makanan yang recommended apa aja Untuk yang pertama aku ada pesen draft beer Ini namanya EPA beer Dan katanya rasanya kayak ada mango-nya ya Dan ini nggak pakai sirup sama sekali Terus pas aku cobain beneran ada rasa mango-nya ya Terus ada rasa manisnya juga sedikit dan nggak pahit Lanjut lagi ada filet mignon Dan ini aku pesennya tadi yang tingkat kematangannya medium well Side dish-nya aku pilih yang garlic mushroom Dan ini ada dapat herb sauce-nya juga ya Sama si salt Semua alat makannya masih disegelnya kayak gini Terus ada napkin-nya juga sama ada alkoholnya Jadi kalian tinggal lap sendiri aja Nah kalau yang filet mignonnya ini Dia nggak ada lemaknya jadi full daging semua Sekarang aku pengen tuangin dulu ya Pakai sauce herbs-nya Terus kita taburin juga pakai si salt Untuk tekstur dagingnya dia lumayan empuk Tapi nggak soft banget Dan aku suka sih sama sauce herbs-nya Jadi dia rempahnya itu lumayan berasa Tapi nggak yang sampai medok banget Garlic mushroom-nya juga aku suka Walaupun bawang putihnya nggak gitu berasa Tapi pas aku makan oke-oke aja sih Nggak ada komplain sama sekali Dan dia juga nggak terlalu asin ya rasanya Yang next ada duck leg and foie gras Jadi bebeknya ini dimasak pakai kayak saus kental Terus ada hati angsa Dan juga ada kayak semacam jagung yang sudah diolah Nah jadi ini cara makannya semuanya kita satuin dulu ya Si bebeknya sama hati angsa sama si jagungnya Baru abis itu kita cocolin ke sausnya Tekstur bebeknya dia nggak keras tapi nggak juicy juga Jadi tingkat kematangannya kayaknya sih pas-pas aja yang nggak yang sampai empuk gitu Dan untuk foie grasnya dia agak lembek Dan kalau untuk sausnya sama jagungnya sih Kalau menurut aku kayaknya agak aneh sih ya rasanya Jadi aku lebih suka makan bebeknya polosan aja sih tanpa sausnya Yang terakhir dan yang menurut aku paling enak adalah si chudosnya Jadi chudos ini adalah kayak semacam churros yang dibentuk donat kayak gini Untuk churrosnya sendiri dia sudah ditaburi dengan gula dan juga sinamon Dan untuk dipping sauce-nya ini ada yang coklat champurado Dan yang satu lagi ini saus goat milk chajeta Dan kalau kita lihat dia warnanya mirip kayak karamel ya Tapi ini bukan karamel Nah untuk tekstur si chudosnya ini dia di luarnya itu garing Terus di dalamnya empuk dan kayak masih basah-basah gitu ya Bukan yang udah kayak matang Kalau dipping sauce-nya yang goat milk tadi dia kayak ada rasa gurinya Sedangkan kalau yang coklat dia bener-bener rasa coklat Cuma kalau menurut aku coklatnya agak encer ya gak kental Tapi aku tetap suka-suka aja sih sama rasa churrosnya Oke guys cukup sekian ya untuk review aku hari ini tentang restoran Karpon Kalau misalnya kalian punya pertanyaan, masukan, ataupun rekomendasi makanan yang harus aku coba Kalian komen aja di bawah Terus jangan lupa juga ya buat subscribe, like, komen, dan share Terus follow juga instagram aku etianirafika Bye guys sampai jumpa di video yang selanjutnya